halo halo guys jadi pada 1 April lalu gua nge-upload video ini nih video yang ngebahas tentang sebenarnya gua bukan mau bahas lost life sih awalnya cuman mau ngasih rekomendasi game waifu karena emang lagi gabut aja mau bikin konten apaan kan tapi kebetulan game itu lagi viral kemarin jadi gua sinder dikit dan ya viewnya lumayan rame dan sekarang udah tanggal berapa nih tanggal 16 dan viewnya udah 37.000 lebih jadi cuman yang disini yang jadi permasalahan adalah reaksi dari orang-orang yang nonton videonya jadi disini gua ngerasa agak kurang enak ya karena lebih banyak dislike daripada like nya yang berarti orang mungkin banyak salah paham dengan konten yang gua bahas ini jadi sebenarnya kemarin gua itu emang agak ngekritik keras sih bagi yang mainin game ini dan ya sebenarnya cuman pengen ngasih tahu aja ya itu yang gua kritik itu bukan kalau kalian mau main diam-diam tanpa ngomong-ngomong atau pokoknya diam-diam gitu tanpa ada promo-promosi gimana ya enggak salah sih namanya maksudnya untuk konsumsi pribadi tanpa ada orang lain yang tahu kalau bisa kan cuman kan yang gua protes keras di video ini kemarin itu orang-orang yang menyebarin ke Facebook secara publik gitu atau di Twitter atau dimana jadi istilahnya mereka ngebahas eh nge-sebarin link game ini di sosial media tanpa rasa malu padahal game yaitu sudah termasuk game Pekop ya di game Pekop itu sangat gimana ya sangat nggak bermoral sih kalau di sebarin di sosial media kayak gitu paling enggak kalau mau main main aja sendiri diam-diam atau sesama komunitas circle di discord atau di grup WhatsApp pokoknya jangan yang publik sementara ini kemarin gamenya di sebarin linknya sampai ribuan share jadi itu kan kalau misalnya sampai orang normal bukan normie ya mungkin kalau istilahnya kalau orang normie apalagi emak-emak tahu kan bisa jelek nama-nama apa ya nama wibu mungkin ya di Indonesia makin lebih jelek lagi udah dari awalnya jelek tambah jelek lagi dengan reputasinya kayak gini jadi intinya gue yang nyala yang gua salahin di video ini yang apa ya yang menyebarin linknya seenaknya di secara publik bukan secara rahasia gitu besetnya gitu deh jadi disini banyak yang mungkin banyak yang salah tangkapnya gamenya sendiri game lo semen diri gua bahas cuman sekitar nggak nyampe dua menit sih sekelebih selebih durasinya gua ngerekomendasiin game yang legal dan tersedia di playstore jadi intinya gitu deh kalau kalian mau nengok selengkapnya bisa langsung nonton video ini jadi inti dari gua bikin video kayak gini itu semacam klarifikasi ya sebenarnya gua enggak gua bikin video itu bukan mau nyari header jadi kalau banyak dislike kayak gitu rasanya gimana lah ya kasih aja sih nama kita awalnya cuman mau berbahagia kan tapi antinya gitu deh nah sebenarnya gimana sih mau bahasa apaan tadi pesan jelas gitu deh dan btw lagi ada yang sampai komen ngatain munafik apa gitu naif segala macamnya itu sebenarnya gimana gua bilangnya sebalik ke ke yang tadi lagi sih yang kita masalahin kan orang yang ngebagikan secara publik sebenarnya gua nggak ada ngelarang kalian mau main game itu ya tapi asal nggak disebarin secara publik soalnya itu memperburuk nama baik namanya eh mencemarkan nama baik maksudnya istilahnya kita kan bisa dibilang kita nih sama gamer sama wibu mungkin dan yang kalian lakukan itu bisa mencemarin nama baik tapi yang lain juga yang mereka lakukan maksudnya bukan kalian sih gua yakin kalian yang nonton video ini orang-orangnya orang-orang smart semua kok jadi komenternya juga udah udah lumayan banyak sih sampai hampir 200 sebenarnya udah lebih dari 200 komentar tapi karena bahasa mereka pada nggak sopan mungkin di filter sama YouTube bukan gua yang filter emang sama Youtubenya nggak dipublis tapi kalau gua lihat di draft komentar itu ada ngatain munafik lah apalah kata-kata kata-kata hewan semua btw kok malah terfokus ke video ini ya dan sebenarnya gua itu siapa sih gua juga bikung gua itu siapa terus enggak maksudnya gini gua itu bukan orang yang terkenal subscriber juga masih ya masih apa adanya dan mungkin subscriber gua ini sebenarnya sedikit ya Halo guys eh malah keputar video dan mungkin subscriber gua malah lebih banyak orang luar daripada orang Indonesia karena gua ngadain live kayak gini kan ini live nya nggak pernah berhenti jadi yang nonton itu orang-orang luar dan yang subscribe pun kebanyakan orang luar sih dibandingkan orang Indonesia sendiri dari 12.000 subscriber mungkin subscriber orang Indonesia paling sekitar 4000-an atau 30% jadi gue sebenarnya di video ini sekalian mau negasin aja sih ke sebenarnya gue ini YouTube-youtuber YouTube kok youtuber bisa dibilang bukan youtuber bisa dibilang youtuber dibilang youtuber enggaknya jadi youtuber tapi enggak terlalu lihat tapi masih juga upload video ya seperti yang kalian lihat video gua banyak yang non-sense ya kadang judulnya bahasa Inggris kadang bahasa Indonesia kadang ngomong bahasa Inggris juga ngasih tutorial apa sebenarnya gua emang hobi sih ngasih tutorial kayak gini kadang ada juga yang nggak jelas asal-asal ngupload aja ya kesuka hati ya bisa dibilang sebagai penegasan ini channelnya sebenarnya lebih ke channel suka-suka bukan channel game bukan channel musik juga bukan fokus game juga bukan fokus musik juga malah entah kemana-mana larinya sebenarnya gua malah niat nge-vlog kemarin kan tapi karena misu Corona malah terpaksa nggak di rumah nggak jadi nge-vlognya padahal jalan-jalan enak juga sih nge-vlog sambil gitu deh jadi kesimpulannya apa sih poin dari video ini bisa dibilang cuman menegasin yang tadi aja sih yang perkara video sebelumnya dan mungkin menjel mendegaskan juga ini channel tentang apa dan kenyataannya ini channel bukan channel bukan channel khusus mungkin ya saat ini masih channel kecil biasa aja dan gua nggak bakal berusaha untuk nyari sensasi berlebihan karena ngapain juga ya kan pokoknya gua cuman pengen ini channel jadi channel sesuka-suka gua aja sih lagi pengen upload ini upload ini lagi pengen upload itu upload itu dan karena gua juga nggak terlalu jago ngedit jadi video kebanyakan video gua ala kadarnya aja sih apa yang pengen gua upload gua rekam gua upload edit dikit paling nambah-nambah tulisan apa segala macam atau enggak langsung bikin video dari OBS kayak gini tanpa edit-edit kayaknya langsung ngerau aja dan di upload jadi ya gitu deh terima kasih sudah meluangkan waktu buat nonton video yang bisa dibilang nggak terlalu jelas ini sampai ketemu di video lainnya entah kapan dan entah ngebahas apaan juga bye bye